Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan mendemonstrasikan cara pengimputan form assessment at Imedis pada aplikasi SIMRS ICA IMR Langkah pertama kita ambil data pasiennya terlebih dahulu yang ada di menu registrasi kunjungan IMRnya Di sini saya contohkan menggunakan atas nama pasien yang status RMnya itu rawat inap penyakit dalam Kita ambil data pasiennya Kemudian setelah tampil seperti ini sebelum kita meng-input assessment RIMedisnya Langkah baiknya kita melihat dulu nama pasien ini itu masuk awalnya apakah melalui rawat jalan atau IGD Kita bisa scroll ke bawah di sini untuk melihatnya Nah di sini ada rujukan IGD yaitu sudah ter-input assessment keperawatan IGD Nah sudah dipastikan atas nama pasien ini masuk pertama kali itu melalui IGD Kita bisa melihat juga untuk penginputan assessment keperawatan IGDnya seperti ini Kita klik tombol ini kemudian kita klik OK Nah kemudian kita buka menu assessment keperawatan IGDnya Nah seperti ini untuk tampilan di assessment keperawatan IGDnya Keluhan utama riwayat penyakit sekarang sudah di-input dari IGDnya Oke kita lanjut lagi ke bagian menu utama kita yaitu assessment RIMedis Nah di sini di bagian dokter ya yang meng-input assessment RIMedis ini Kita bisa buka menunya menggunakan tombol tanda panah yang ada di sini Kita klik Nah ini adalah tampilan untuk menu assessment RIMedisnya Yang pertama ada ID ID akan terisi otomatis ketika data assessment RIMedis berhasil tersimpan Kemudian di sini ada tanggal Tanggal dan jam yang ada di kolom di sini Itu defaultnya mengikuti tanggal dan jam yang ada di komputer kita Di sini juga ada note atau peringatan ya Yang bertanda bintang itu wajib diisi Contohnya seperti Keluhan utama dan riwayat penyakit sekarang ini Nah Dia ada tanda bintangnya artinya Kolom di bawah ini Itu wajib diisi Tidak boleh kosong Lanjut kita Di sini ada DPJP atau dokter penanggung jawab pasiennya Di sini sudah terisi otomatis untuk DPJPnya Sesuai yang didaftarkan oleh bagian pendaftaran Kita lanjut ke bagian Di sini ada bagian satu ada anamnesis Bagian dua ada riwayat biosikososial Bagian ketiga ada tanda vital Nah dari ketiga bagian ini Itu sudah terisi otomatis ya Dari mana yaitu dari asesmen keperawatan IGD yang sudah kita lihat tadi di awal Kita lihat coba di sini Nah ini asesmen keperawatan IGD nya Kalau bisa diperlihat di ini sama ya Keluhan utamanya demam Riwayat penyakit sekarangnya Bla 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 Sama dengan yang ada di asesmen RI Medis ini Nah jika memang nama pasien ini ketika dirawat inap ada keluhan utama lagi Kita bisa menambahkannya di sini Contoh ketika masuk rawat inap Pasien tersebut ada batuk pilek Kemudian riwayat penyakit sekarangnya bla 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 Lanjut kita ke empat kolom yang ada di bawah sini Ada riwayat penyakit dahulu Riwayat penyakit keluarga Riwayat pengobatan atau operasi Dan riwayat alergi Untuk keempat kolom di sini Itu metode penginputannya sama Oke Untuk penginputannya seperti ini Contoh di riwayat penyakit dahulu ada tambahan Kita klik tombol tambahkan di sini Kemudian jenisnya kita pilih Contohnya ada riwayat penyakit dahulu Penyakit jantung Untuk keterangan opsional boleh diisi atau tidak Kita klik simpan Nah maka datanya itu akan bertambah di kolom ini Nah data-data yang ada di kolom ini Itu mengacu pada data rekamedis si pasien Artinya apa? Nanti kalau misalkan pasien tersebut pulang Kemudian berkunjung lagi ke rumah sakit Data yang ada di sini Itu akan otomatis terisi Atau akan tampil ya Akan terus tampil di sini Nah jika memang ada tambahan Kita tinggal klik tambahkan lagi Begitu juga dengan form Riwayat penyakit keluarga Riwayat pengobatan operasi Riwayat alergi Itu sama Kita lanjut lagi Untuk riwayat bio psikososial Masih sama Ini dari IGD juga Asesmen keperawatan IGD Nah jika memang ada perubahan Kita bisa input lagi Atau kita centang lagi Contoh ketika rawat inap Status psikologisnya menjadi hyperaktif Kita checklist aja di sini Lanjut lagi kita ke bagian tanda vital Nah di sini juga masih sama Ini sesuai yang sudah di input Dari asesmen keperawatan IGD tadi Nah contoh ketika rawat inap Keadaan umum pasiennya ini Menjadi berat Kita klik di sini Kita ubah menjadi berat Begitupun dengan kolom respirasi Nadi, SPO2, pupil dan lain sebagainya Itu kita tinggal Kalau misalkan ada perubahan Kita tinggal isi lagi di sini Kita lanjut lagi Di sini ada kolom Glasgow, scale atau GCS ya Nah untuk Metode GCS ini Kita menggunakan metode Hasil skor Nah contohnya seperti ini Contoh respon buka matanya Itu skornya 4 Kita pilih 4 atau 3 ya Contoh di sini 3 Nah 3 itu artinya terhadap suara Untuk respon buka matanya Nah kita bisa memilih Berdasarkan nama yang ada di sini Ataupun langsung dipilih Dengan skor yang ada di sini Untuk respon motorik Masih sama Contohnya saya pilih Tidak ada Atau skornya itu 1 Respon verbalnya Saya pilih Kata-kata tidak teratur Nah Dari hasil skor yang ada di sini Itu akan menentukan jumlah skor Yang ada di bawah sini Dan jumlah skor yang ada di sini Itu akan mempengaruhi Nilai kesadaran yang ada di sebelah kiri ini Nah di sini Nilai kesadaran itu delirium Sesuai dengan hasil skor Yang sudah kita jumlahkan tadi Nah contoh kita ingin merubah lagi Contoh respon motoriknya Kita ganti Skornya itu 3 Nah kita lihat di sini Sopor ya awalnya Kita ubah Untuk respon motoriknya menjadi 3 Kita klik Nah dia akan secara otomatis Berubah menjadi delirium Sesuai Sudah terisi otomatis ya Kita lanjut lagi Ke menu Ke bagian Checklist Stratifikasi Resiko Raspro Nah kita di sini Defaultnya itu Selain Kriteria Yang ada di atas ini Jadi kalau kita mau Memilih Salah satu di sini Kita bisa klik Checklist aja di sini Nah Checklist di sini Akan menentukan Skor Raspro Yang ada di sini Di sini saya pilih yang Paling atas Skornya 3 Ketika saya pilih yang Nomor 4 Maka skor Raspro Menjadi 2 Di sini juga Ada kolom Untuk input Antibiotik ya Kita bisa isi di sini Bla 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 Kita lanjut lagi Ke pemeriksaan Fisik umum Nah untuk pemeriksaan Fisik umum ini Kita menggunakan Metode checklist juga Nah di sini Defaultnya itu Normal semua Jadi kalau memang Ada yang tidak Normal Kita tinggal Checklist aja Contoh Di sini saya contohkan Di bagian kepala Tidak normal Nah Jika kita pilih Tidak normal Artinya akan tampil Kolom penginputan Seperti ini Yang bertanda bintang Artinya wajib diisi ya Contoh Kepalanya Bla 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 Kemudian status Lokalisnya Kita isi Bla 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 Lanjut lagi Di bawah sini Ada Bagian Pemeriksaan Penunjian Nah Untuk di menu Assessment RI Medis ini Dokter Juga bisa langsung Menginput Permintaan Laboratorium Permintaan Radiologi EKG Atau lainnya Seperti ini Jadi saya contohkan Di sini Dokter mau Menambahkan Permintaan Lab Kita tinggal Pilih saja Tambah Permintaan Lab Di sini Nanti kita pilih Nama tes Laboratoriumnya Kemudian kita simpan Dan di sini Dokter juga Bisa melihat Hasil History Laboratoriumnya Dengan cara Menklik tombol Di sini Nah Dikarenakan Atas nama Pasien ini Belum ada Inputan Lab Jadi Di sini Kosong Tidak ada Historinya Kemudian Di sini juga Sama Untuk radiologi Sama kayak Laboratorium Di bawah Di sini Ada Untuk EKG Contohnya Itu Saya isi WSQ Untuk lain-lain Ini Selain dari EKG Dan lain sebagainya Kita bisa tulis Di sini Kemudian Di sini Dokter juga Bisa mengupload File Tambah File EKG Dan EEG Nah Cara menambahkannya Kita Contoh Di sini Sudah ada Saya apus Terlebih dahulu Oh tidak Dibolehkan Saya tambahkan Saja di sini Nah Kemudian Kita pilih Choose File Kita pilih Yang Ini Kita select Kita upload Nah Jadi Dokter bisa Menginput Atau Mengupload File EKG Atau EEG Dari luar Contohnya Seperti ini Untuk melihatnya Kita tinggal Klik Seperti ini Oke Lanjut lagi Ke bagian Assessment Dalam pekurung Diagnosa Nah Di sini Diagnosa Pasien Sudah ada Diagnosa Sebelumnya Yaitu Tipoid Favor Sudah Tampil Otomatis Di sini Sama Seperti Yang Empat kolom Tadi Riwayat Penyakit Dahulu Tadi Nah Di sini Jika ingin Menambahkan Diagnosa Kita Bisa Menggunakan Tombol Tambah Yang ada Di sini Tambah Diagnosa Kita klik Kemudian Kita cari Nah Di sini Berdasarkan ICD10 Contoh Yang kodenya A051 A051 Sebagai contoh Contoh Kita klik Nah Ini Bisa Lebih dari Satu Juga Kita close Nah Di sini Sudah Masuk Nah Kita juga Contoh Botulism Ini Menjadi Bagian Di atas Kita bisa Menggesernya Seperti ini Kita tekan Kemudian Kita geser Ke atas Maka Yang kodenya A051 Botulism Ini Akan menjadi Paling atas Kemudian Di sini Ada Kolom Penginputan Untuk Diagnosa Klinisnya Secara Text Jadi Dokter Bisa Menginput Manual Juga Di sini Blah 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 Selanjutnya Di sini Ada Tombol Untuk Permintaan Konsul Dan Input Sasaran Terukur Kita Coba Lihat Yang Permintaan Konsul Terlebih Dahulu Kita Klik Nah Tampilannya Seperti Ini Nah Ini Modo Konsul Otomatis Untuk Konsul Rawat Jalan Atau Rawat Inap Karena Pasien Ini Yaitu Berkunjung Ke Rawat Inap Di sini Dokter Pengirimnya Sesuai Yang Sudah Didaftarkan Kemudian Kita Pilih Jenis Konsul Yang Dimintanya Apa Contohnya Rawat Inap Bersama Ini Diagnosa Sementara Yang Sudah Kita Input Manual Tadi Kemudian Di sini Ada Iktisar Singkatnya Ini Tanda Vital Yang Sudah Kita Input Tadi Kemudian Di sini Ada Terapi Yang Telah Diberikannya Apa Kita Bisa Isi Di sini Blah 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 Nah Di sini Kita Bisa Isi Untuk Dokter Penerimanya Siapa Kita Kita Cari Nama Dokter Kemudian Kita Masukkan Kemudian Di sini Untuk Jawaban Konsul Nya Spesialisasinya Kita Bisa Pilih Di sini Contohnya Ke Penyakit Dalam Untuk Jawaban Konsul Ini Biarkan Dokter Yang Menjawab Konsul Yang Mengisi Jadi Kita Hanya Meminta Saja Di sini Setelah Itu Kita Bisa Langsung Simpan Oke Sukses Tersimpan Kita Klik Oke Nah Untuk Validasinya Bisa Kita Klik Tombol Validasi Yang Ada Di Sini Untuk Dokter Pengirimnya Kita Masukkan Pin Yang Sudah Kita Setting Oke Maka Akan Muncul QR Code Untuk Nama Dokter Ini Kita Close Terlebih Dahulu Oke Kita Lanjut Lagi Ke Kolom Planning Nah Sebenarnya Planning Ini Ada Templatenya Yaitu Ada Di Input Sasaran Terukur Ini Nah Dikarenakan Di sini Belum Dibuat Templatenya Jadi Kosong Jadi Kita Bisa Isi Manual Di Sini Contoh Untuk Planning Kedepan Atas Nama Pasien Ini Saya Contohkan Operasi Besok Seperti Ini Bisa Kita Tulis Manual Nah Jika Sudah Di Isi Tanda Tangan Pasien Bisa Disini Keluarga Pasien Tanda Tangan Kemudian Jika Data Assessment Remedy Sudah Terisi Semua Langkah Selanjutnya Kita Tinggal Menyimpan Kita Klik Tombol Simpan Disini Kita Masukkan PIN Maka Akan Muncul QR Code Lagi Disini Nah Setelah Kita Berhasil Menyimpan Dan Memvalidasinya Maka Akan Muncul Tombol Edukasi Yang Ada Di Pojok Kanan Bawah Ini Kita Boleh Klik Disini Edukasi Nah Seperti Ini Tampilannya Jenis Rawatnya Sudah Otomatis Rawat Inap Nah Petugas Yang Edukasi Dari Bagian Apa Kita Bisa Pilih Disini Contoh Dari Dokter Jenis Petugas Ini Nama Dokter Kemudian Kita Tinggal Pilih Topik Edukasinya Seperti Apa Contoh Instruksi Perawatan Lanjutan Di Rumah Blah 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 Seperti Itu Tinggal Kita Checklist Checklist Disini Kalau Sudah Serisi Kita Tinggal Keluarga Pasien Tinggal Tanda Tangan Disini Kemudian Menyimpan Kita Masukkan Pinnya Sudah Tersimpan Nah Untuk Edukasinya Kita Bisa Lihat Di Menu Sini Kita Coba Refresh Terlebih Dahulu Nah Disini Sudah Ada Permintaan Konsul Juga Yang Sudah Kita Buat Tadi Oke Untuk Menu Assessment RI Medis Itu Saja Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Dari Dari